Halo teman-teman, balik lagi di Gossip Ngobrol Inspiratif Jadi di video kali ini, aku berkesempatan untuk bisa ngobrol bareng teman aku Yang sudah duluan berumah tangga Jadi kita dengerin aja ceritanya, bareng Olive dan bye Boleh memperkenalkan diri dulu, nama, usia, sama mungkin profesinya Nama saya Amar Guzali, pekerjaan saat ini dokter special Saya harus paru, seratus menyebabkan istri saya Nama saya, saya pekerjaan di Indonesia, saat ini, OAS, berarti juga Butuh berapa lama untuk bisa menyadari kalau saya harus sama Emang Gua nih udah jadi istri orang atau Gua nih udah jadi suami orang? Dari setelah menikah? Tengah tahun ya guys, setengah tahun ya lho Tengah tahun, dua bulan tadi Berarti emang ada uang senggang gitu ya? Iya, tapi buat gua ya kalau buat, kalau kan mungkin baru sekitar berdua Sedangkan gua udah 30 dan ya ada perjalanan yang harus gue lewatin Sebenernya gua udah mendapatkan dari lama, tapi kayak memang Allah mempersiapkan waktu yang terbaik Udah pernah nanya ke temen-temen yang lain, ada yang memang pasti kayak gitu? Atau buat kalian aja ya? Jelas bukan untuk orang cowok, kalau kita masih biasa aja kayak lebih ke hal-hal yang lain Yang sempatnya lebih manly Ya, setengah tahun itu kan kayak temen-temen gua belum pernah nikah kan? Ya masih kayak, iya misalkan ini gak seru pulangannya begitu? Itu sih yang beda banget ya, jadi kalau temen-temen gua kan justru bener-bener gue pada mereka semua Jadi, gua biasa sendiri banget, gua jadi pihak yang temen-temen yang honest sebenernya Jadi kayak, setelah dengan temen-temen, mereka udah berdua pulang, gua kayak, ah gak seru Semua ini orang tuh udah berdua berdua, ternyata gak seru yang orang ini Pas ternyata, setelah gua ngangis diri, gua rasain, oh ternyata memang nyaman sama keluarga itu jauh dibanding sama temen-temen Jadi gua baru ngerti, oh kenapa orang kayak mau pulang, setelah gua pulang atau apa Baru ngerti, setelah udah nikah Iya, tembuk Iya, kalau kita akan meyakinkan untuk nikah tuh apa sih, meyakinkan? Iya, kita yakin aja gitu, dan terus orang-orang tuh kayak ngedukungin, kalau udah lah, udah lah Kayak, ini gimana ya ini ya, udah lah, ini kayak malah orang aku gitu ya Terus jadinya kan merit-nya tuh maunya tahun 2019 tuh aku paling mulut lah, 2019 akhir Malah pengennya jadwalnya 2020, terus kayak malah papa tuh kayak, udah lah, ngapain Ngapain itu udah-udah, cuma mereka gitu ya, maksa-maksa Sebenernya orang tua aku gitu, papa mama juga benar-benarnya udah 2019 akhir Karena, sebenernya mereka ada kekhawatiran kayak, takutnya apa, post-marriage agak-agak terselesai Kayak estetnya gitu, maksudnya merit malah sebenernya, gua support banget Gua tunjukin ke mertua ya, ke papa mama, bahwa memang merit gak jadi satu halangan buat ikutan si Tihak perempuan mencapai karirnya Tuh, ya waktu itu lagi, ini ya, belum, still sih gak sih? Belum, iya, sama aja Ya aku tuh pengen tanya, jadi kan karena usianya ini jauh ya, tentang soalan pikirnya itu loh Maksudnya kan, biasanya nih, udah beda, jadi jam pagi sekarang tuh usianya bedanya jauh banget tuh Terus kayak, gimana cara bisa membalanskan itu gitu? Kalau gua, intinya gua gak pernah melihat dia jauh di bawah gue Maksudnya, apapun yang dia bilang, gua, gua respect sama dia Jadi, gua gak menganggap dia sebagai cowok di bawah gue, apalagi mahasiswa gue dan lain-lain Ya, dia menjadi pasangan gua, ya gua anggap dia seperti setara sempur Gua gak pernah lagi menganggap dia, ah, lu masih kecil, lu gak pernah ngasih saran ke gua dan lain-lain Dan kalau kamu udah begitu, gua langsung hubungan dengan baik-baik saja Berarti kembali ke mindset masing-masing gitu ya, gimana cara memperlakukan masalahnya Tapi udah sebentar di sini sih, kan waktu itu mau nikah, umurnya masih muda banget ya Umur 22 dan masih kuliah juga, belum skripsi, belum sekolah as gitu Gimana cara memeyakinkan orang tua? Atau orang tua yang muda? Oh, gak yakin? Balik ya? Balik? Gimana? Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Nah, iakin malah aku Tapi malah aku tuh kayak, ya, mungkin yang ingin aja, yaudah, ngapain masuk, pak Kalau dia langsung coba gimana, mau malah tuh, ada ini, ada ini Gak ada soal, gak ada orang, gila, gila, gila aja Ibu, kira semua perempuan pasti bertanya-tanya, kalau ini tuh, kan Gimana, kalau benar-benar akan berubah, apa nggak Belah-belah, namanya pacaran tuh kan pasti fake Semua orang yang pacaran tuh pasti ada fake, mungkin tidak Ya, baru setahun sudah merit, ya Tapi, semakin kesini aja kita masih Ada sempat-sempat kita yang keluar, yang aslinya Tapi gak yang... Gak jauh Gak jauh sampai kita awal itu gak jauh Sebelum nikah, apa sih hal yang paling ditakuti? Ada pikiran apa gitu? Kalau aku tuh kayak, yaudah yang sempat aslinya tuh keluar dari pas dia pasaran gitu Yang beda gitu dari pasaran Iya, kalau dia sempat dari pasaran, apalagi itu langsung-langsung Terus di sekolah, atau di sekolah, atau di sekolah, atau gimana Atau dia punya kok banget, sekat-sekat aslinya Yang kadang-kadang yang jadi ketakutan adalah Gimana kalau gue gak happy? Dia itu sebenernya gak sifat Cuman gimana kalau gue gak happy sama-sama dikasih gue Dan itu untuk selamanya, untuk selamanya Soalnya pemikirannya kan sejauh ini kayak Cereh terus kayak Kalau yang tentangnya itu, karena Dari pihak cowok juga pasti ada Pemikiran-pemikiran yang takut-takut gitu ya Kira-kira kapan sih waktu terbaik Untuk bisa membicarakan masalah-masalah Mungkin yang lebih serius gitu? Iya, semuanya udah enak Kita mau tidur Kita gak selesai masalah, sudah tidur sih Maksudnya Kita sama-sama pemikir Ujungnya kalau kita gak selesai masalah malam itu Kita gak tidur, kita gak tidur Gak nyaman Gak nyaman Gue selalu sesama tidur pasaman yang Gak lagi ribut, tidur aja dulu lah Maksudnya gak bisa Gak nyaman-nyaman yang sama-sama Jadi kita sama-sama Tapi enaknya kalau setiap lebih ribut Pasal jauh jarang Bukan berarti anak ribut ya Iya karena apa? Semuanya kayak Tertalur kan? Betul, dan setelah itu Kita bisa lebih mengenal Jadi best timenya kita tidur ya? Iya Waktu nikah itu Masih selesai 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 Sebelum skripsiannya Itu gimana sih kan ketika skripsiannya Terus lagi hamil itu Kan tadi ngomong hampir dulu Gak mau Yaudah nanti aja Selesai Selesai estet dulu Gak mau hamil Programin gitu Sampai nangis Gak mau nangis gimana nih Gak mau nangis gimana nih Gak hamil gitu Terus Gak mau nangis 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 Agar dia lumayan Gak ngasih Gak mau nangis Gak mau nangis Tapi k Quem hanying Gak mau nangis Salah biasa Iya Iya semua jadi alasan, dia mau marah, dia mau hati, aku lagi hamil, aku lagi hamil semuanya kalau usah pala gue dipotong, aku kan lagi hamil, pas pala gue jatuh, pala gue dia tuh gak lihat deh, dia tuh beribadah kan bilang lagi sayang itu alhamdulillah, alhamdulillah ya kayak gak ada mutang, ada, tapi jalan ya itu udah takut banget, takut keguguran tapi alhamdulillah sih, semuanya dijaga ya sama lo makanya jelas, gue cukup bersyukur karena gue bisa menemani setiap prosesnya kalau untuk Oli sendiri nih, misal ada yang nonton, terus dia lagi di fase alus saat itu tips buat ibu-ibu muda yang sudah berjuang di script semangat aja gitu, semangat mengerjain scriptnya juga kalau dia juga mengerjain scriptnya masa-masa itu kayak berpengaruh juga ya pokoknya udah, tinggal itu selesai, nanti pas dia lahir udah semua kawan-kawan tuh nah ketika omar lahir itu kan lagi pada covid nih dan kebetulan kan Bang Ayo itu daftar sosial selalu juga gitu kan yang pasti lengkap nih sama orang pasir covid ya itu gimana sih siap lagi, terus gimana pastinya kita tahu emang mau ngajarin yang lagi di situasi covid-19 itu perkawajaran semua doktor lah ya makanya pasti takut kita jadi karir kalau lo bergejala sekalian sih gampang bergejala sekalian ya lo tahu bahwa lo harus di situasi diri tapi yang lebih melainkan kan karir sebenarnya ada beberapa orang yang menyarankan gue buat gue move dari rumah dulu, buat berasal di rumah tapi jujur lah walaupun itu kekuatan gue tetap aja gue takut, kalau jam-jam kali kalau misalnya terjadi sesuatu dia keluar belah-belah-belah dia harus melahirkan dalam situasi isolasi gue gak bisa ngembalikin semua, mau banget sama sekali dia harus melalui proses itu jadi setiap gue masuk ke rumah, gue disekat dulu masuk, gue langsung masuk ke kamar mandi, gak masuk ke kamar ke kamar mandi gue harus cobot baji-baju gue semua coci tangan, baru gue pake andur gue baru masuk ke kamar baru mandi di kamar kira-kira untuk pasangan bapak Aiden Ibu Oleh apa nih pesan-pesannya untuk temen-temen di luar sana yang mau menikah? harus ke orang tua sih sama doa ibu doa ibu kan harus angin banget harus angin banget menurut gue ya lo menurut orang tua lo menurut sama orang tua yang sesuai orang tua atau yang kedua kalau lo mau punya kelihatan sendiri lo harus pikir orang tua lo di ibu kalau orang tua lo di ibu kalau orang tua lo tetap ngari ibu udah demikian gak usah karena percayaan nanti setelah merit ada aja gak usah berpikir bahwa lo merit tuh lo merit tuh lo bakal nyelesain semua masalah diri dari 10 saya pikir kalau lo merit lo harus respect sih respect sama orang tua sama sama istri lo sama pasangan lo mau umurnya jauh umurnya apa kayak setelah tadi kita beritanya jawab setelah tadi kita beritanya jawab setelah kedua ini kita bakalan bikin games gamesnya ini aku udah siapin jadi yang olis tuh yang biru olis yang biru makanya yang memakai coklat jadi nanti ini jadi buka dulu jadi dibalik haknya sini tuh ada kayak kotak-kotak disitu tuh ada pertanyaan jadi kalian harus jawab cepat oke harus jawab cepat ini udah disetting ini cewek bawa cowok dan cewek bawa cewek oke 3,2,1 cabut aja jawab cepat istri posisi atau cewek posisi bertahan atau move out bot apa atau berawatan bot apa game atau tidur game loh mencintai atau disintai mencintai cewek pintar atau cantik pintar oke sekarang kalian balik di ceweknya atau dimarahin 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 kangen atau dikangenin 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 rumah mewah atau suami sole suami sole romantis atau humoris humoris lupa shopping atau jalan-jalan shopping oke jadi di part 3 ini akan ada pertanyaan nanti ditulisnya di HVS nya terus jangan saling tau gitu jadi kayak tebak-tebakan sesuai gak sih jawabannya cocok olgi pertanyaan pertama apa makanan favorit bang Ai? iya diliatin ke kamera 1,2,3 apa nih gak keliatan nih apa nih gorengan pak wajib ya toma oke oke pertanyaan kedua gimana pertama kali kalian ketemu gimana pertama kali kalian ketemu wah lu bingung gue ikut kira-kira pokoknya acara ini itulah acaranya oke apa jawabannya bisnet Arifunila gimana gitu gue lupa waktu itu oh lip jawabannya apa makhbak bisnet ya oke pertanyaan selanjutnya siapa yang jadi macomblang kalian berdua oh jelas kalau itu orang yang pernah sepuluh udah 1,2,3 siapa jawab? enteng oke pertanyaan selanjutnya apa barang favorit bang Ai? 1,2,3 gak salah sih pak apa tuh? salah ya sepatu sepatu salah apa masakan pertama olif setelah jadi istri? tangkung dan sayur teriyak dan hari yakin sayur toge oke kita udah ada di ujung-ujung ngobrol bareng Mbak Ai dan Olif sebelumnya terima kasih banyak indah menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng disini sebelumnya onas juga buat indah dan jangan buat temen-temen jangan lupa nonton youtube channel indah dan nge-opain lagi ngobrol bareng setelah oke pas cuman pas cuman pas cuman buat indah